hai 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 subscribe ya alamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat-sobat afixioe masih ingat ya kalian dengan jajanan jadul ini ini adalah jajanan jadul yang pernah populer di area tahun 1980-1990-an Oke langsung saja kita coba cicipin jajan jadul yang pertama yang bisa sebut yang pertama ada permen Cis-Cis media sobat-sobat permen Cis-Cis rasa jeruk nah seperti ini sobat-sobat biasanya ada 10 renceng sobat-sobat seperti ini oke langsung saja kita coba buka nah ini sobat-sobat permen Cis-Cis ini sobat-sobat seperti ini permennya coba buka seperti ini nah sobat-sobat permen Cis-Cis rasa jeruk langsung saja kita makan rasanya enak sekali sobat-sobat manis jeruk banget sobat-sobat jaman dulu sangat gemar sekali sobat-sobat buat main dokter-dokterana permen Cis ini sebagai obatnya sobat-sobat permen Cis-Cis rasa stroberi ini seperti ini sobat-sobat permen Cis-Cis rasa jeruk kemudian selanjutnya ada permen tak ini sobat-sobat permen tak rasa stroberi nah ini yang tadi Cis-Cis rasa jeruk kali ini permen tak rasa stroberi experience kita coba langsung saja Sobat-sobat kita coba langsung saja sob banyak asr seperti ini nah ini rasa stroberi ini sobat-sobat selesai kita cicipin kita makan ngelak sobat-sobat rasanya nggak berubah seperti zaman dulu bikin teringat masa kecil dulu sobat sobat-sobat kalau makan permen tiketak ini dan cicis bingung ketagihan sobat-sobat kalau makan permainan ini untuk luar kan juga sama sobat-sobat sekitar 25 rupiah sampai 50 rupiah ya ini sobat-sobat permen tak rasa stroberi Oke kemudian selanjutnya ada jadul-jadul permen Hexos nah ini sobat-sobat permen Hexos ini biasanya rasa mint sobat-sobat agak pedas nah ini sobat-sobat Oke langsung saja kita buka ya biasanya warna hijau sobat-sobat permennya rasa mint buat penyegar mulut tapi anak kecil zaman dulu waduh udah hobi makan sobat-sobat nah ini sobat-sobat permen Hexos kita buka nah ini sobat-sobat permen Hexos kita coba makan rasanya nggak berubah sobat-sobat rasa mint dia agak pedas tapi fresh dia enak dulu harganya kalau nggak salah sekitar 150 rupiah sampai 200 rupiah sobat-sobat permen Hexos ini isi 8 butir nah ini sobat-sobat tahun 90 sangat digembar sekali oleh anak-anak pada masanya isinya kalau beli permen ini dibagi-bagiin sama temen-temen sobat karena isinya ada 8 butir jadi biasanya pakungan beli ini buat rame-rame dimakan rame-rame ya ini sobat-sobat permen Hexos jadul Oke selanjutnya ada jajanan jadul permen nano-nano ini sobat-sobat permen nano-nano ini rame rasanya bini ramanya ada manis asin dan gurih zaman dulu sobat-sobat ini rasa kulit jeruk kita coba-sobat ini permen nano-nano ini zaman dulu sangat digembar sekali oleh anak-anak tahun 90an sobat-sobat oke kita buka sih sobat-sobat permen nano-nano ini nah ini sobat-sobat permen dalam seperti ini sobat-sobat tuh dia masih terbungkus lagi kalau jaman dulu langsung kayaknya sobat-sobat nggak dibungkus seperti ini lagi sobat-sobat ini akan seperti permen Hexos langsung butiran begitu sobat-sobat permen nano-nano kita coba salah satunya kita buka seperti ini hmmm rasanya nggak berubah sobat-sobat ada asin ada gurih ada manis rasanya perpaduan ada asam sedikit aduh menginginkan saya zaman kecil dahulu sobat-sobat makan permen nano-nano ini hmmm ya kurang lebih seperti ini sobat-sobat inilah dia permen nano-nano oke yang selanjutnya sobat-sobat ada permen pagoda pastiles rasa mint nah ini sobat-sobat ini juga jajanan jaman dulu sobat-sobat nih permen pagoda pastiles nah kita buka saja sobat-sobat ini biasanya dalamnya hitam sobat-sobat kita buka saja wah ya juga sobat-sobat ini rasamin nah seperti ini tuh nah ini sobat-sobat seperti batu tapi dia rasanya enak rasa mint agak pedas hmmm ini sobat-sobat rasanya benar-benar seperti zaman dulu sobat-sobat berubah rasanya dulu harganya sekitar 150 rupiah sampai 250 rupiah sobat-sobat permen pagoda pastiles ini sobat-sobat nah ini sobat-sobat dulu ada aneka rasa ada rasa jeruk, stroberi, anggur nah ini kebetulan saya nemunya yang rasa mint sobat-sobat yang rasa original biasanya rasa mint seperti ini ya ini sobat-sobat permen jadul pagoda pastiles oke selanjutnya jajanan jadul selanjutnya ini ada permen green ini dari produk pagoda pastiles juga sobat-sobat ini seperti permen milton ini bentuknya segitiga warna hijau ini ini rasa mint tapi dia mintnya lebih lebih apa namanya tidak terlalu strong sekali kita putar seperti ini sobat-sobat nah seperti ini sobat-sobat ini dia nah kita ambil satu sobat-sobat hmmm jadul pagoda sobat-sobat ya Allah saya jadi ingat masa-masa kecil zaman dulu makan jajannya seperti ini sobat-sobat di permen green dari pagoda pastiles oke selanjutnya ada jajanan jadul permen big bubble ini sobat-sobat lihat permen big bubble jagonya balun gede jalan besar ini sobat-sobat ini ini kalau big bubble biasanya baunya khas dan permennya lebih empuk sobat-sobat dan rasanya juga lebih enak ini sobat-sobat permen big bubble kita buka saja kita buka kita buka sobat-sobat ini dia sobat-sobat kita buka suaranya pink segini sobat-sobat aduh baunya udah tercium bau khasnya permen big bubble ini sobat-sobat ini segini sobat-sobat hmmm baunya khas banget ini lebih lebih enak sobat-sobat kita coba saja sobat-sobat permen big bubble ini hmmm rasanya gak berubah sobat-sobat permen big bubble ini hmmm rasanya manisnya pas ini kan biasanya kalau makan permen karet ini biasanya dibikin balon jadi menurut kita sobat-sobat siapa yang besar dia yang menang ini rasa strawberry dan cream ya ini dia sobat-sobat permen big bubble jadul oke selanjutnya ada permen jelly stick ini sobat-sobat nah permen aneka rasa buah ini sobat-sobat nah bedungnya ini seperti ini kita buka saja sobat-sobat nah ini sobat-sobat nah ini sobat-sobat permen jadul semua ini sobat-sobat nah isinya seperti ini sobat-sobat dalam sedotan ini dia ada permennya sobat-sobat permennya biasanya di isep-isep sama kita kita coba kita coba hmm rasanya gak berubah sobat-sobat enak banget rasanya khas banget ini sobat-sobat ya kurang lebih setiap ini sobat-sobat permen jelly stick rasa aneka buah jadul oke semoga videonya bisa bermanfaat dan menghibur terima kasih dan saya akhiri wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh